Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan resekinya Amin amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Siapa yang tidak menginginkan apabila rumahnya didatangi oleh malaikat? Karena malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang sangat mulia Malaikat suka mendatangi rumah-rumah yang pastinya memiliki aura positif Lantas apa saja ciri rumah tersebut? Seperti biasa sebelum lanjut ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan notifikasi agar segala informasi yang kami sajikan bisa Anda nikmati dengan cepat Terima kasih Kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah SWT Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga Segalikus tempat yang sering didatangi malaikat Allah SWT telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah-rumah umat muslim Setiap harinya kehadiran para malaikat di rumah tentu diidamkan seluruh orang beriman Namun malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT Malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara Berikut ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat Satu rumah yang sering dipakai untuk bersikir Bersikir adalah menyebut nama Allah SWT Bersikir memiliki banyak keutamaan termasuk mendapat pendampingan dari malaikat Ketika penghuni rumah senantiasa bersikir maka para malaikat akan berkumpul bersamanya Apabila penghuni rumah senantiasa bersikir maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat kepada kita Dari Abu Royroh R.A.W. bahwa Rasulullah SAW bersabda Suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk bersikir kepada Allah Kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat Dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya Dua rumah yang dijadikan tempat sholat Sholat adalah ibadah paling utama bagi umat muslim Rumah bisa menjadi tempat sholat sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya Diriwayatkan dari Aisyah R.A.W. bahwa Rasulullah SAW Sholat malam dan jika hendak sholat witir beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat Hadis riwayat muslim Ada baiknya di dalam rumah disediakan mihrob atau tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat Sebagaimana anjuran ini diisyaratkan dalam firman Allah SWT di dalam surat Ali Imran ayat 39 Yang artinya Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrob Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah Panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi diantara orang-orang soleh Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit lantas Allah bertanya Kepada mereka Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat Dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat 3. Rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran Akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan setan-setan Berdasarkan hadis riwayat Ibn Sirin Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya rumah yang didalamnya dibacakan Al-Quran Maka lapanglah penghuninya Banyak kebaikan malaikat menghadirinya Dan setan-setan meninggalkannya Sebaliknya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran Maka sempitlah penghuninya Sedikit kebaikannya Malaikat meninggalkannya Dan setan-setan mendekatinya Rasulullah telah mengajarkan kepada kita Cara menjaga diri dan rumah dari setan Salah satu contohnya Ketika seorang Muslim masuk rumahnya Sambil mengucap bismillah Setan akan berkata kepada teman-temannya Mari kita pergi tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini Begitu pula ketika kita sebelum makan kita mengucapkan bismillah Setan akan berkata kepada teman-temannya Mari kita pergi tidak ada tempat bermalam dan makam malam buat kita di rumah ini 4. Rumah yang sering dibacakan Sesungguhnya diantara para malaikat Ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca solawat Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan solawat umatku kepada aku Hadis riwayat An-Nasai Lantas apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca solawat Mereka akan menyampaikan solawat itu kepada Rasulullah Dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya Dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali lipat untuknya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca solawat kepadaku satu kali Maka Allah akan memberinya rahmat sepuluh kali lipat Hadis riwayat Tirmizi Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda Kalau orang bersolawat kepadaku Maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya Untuk itu hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak Hadis riwayat Ibnu Maja dan tak berani 5. Rumah yang sering dikumbangkan azan Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat Namun kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan dan jin Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengarkan suara azan Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Apabila azan dikumbangkan setan lari terkentut-kentut Sehingga dia tidak mendengarkan azan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Maka dianjurkan kepada kita Agar di dalam rumah juga dikumbangkan azan Tidak ada salahnya mengumbangkan azan di dalam rumah Walaupun kita tengah sendirian Karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan Setiap azan yang dikumbangkan akan didengar oleh semua makhluk Sejauh suara kita dan tidak terkecuali pula para malaikat Rasulullah SAW bersabda Seorang muazzin diampuni sejauh suaranya Dan menyaksikannya untuknya setiap yang basah dan yang kering Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hiban, dan Ibnu Majah Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah Memuat segala sesuatu yang ada di dalam semesta Karena tidak ada sesuatu pun di alam ini Yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya Sahabat beriman yang dirahmati Allah Mari kita hidupkan rumah-rumah kita Dengan menumaikan ciri yang kami sebutkan tadi Agar malaikat senang datang ke rumah-rumah kita Serta membawa rahmat bagi kehidupan kita Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Wabinatofiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh